Pemirsa ratusan hektare sawah dan permukiman warga di Kabupaten Pangandara, Jawa Barat masih terendam banjir luapan dari Sungai Citandui. Meski banjir, warga mengaku enggak mengungsi, namun warga berharap adanya bantuan obat-obatan maupun sembako. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pangandara, Jawa Barat, dan sekitarnya sejak Rabu lalu mengakibatkan banjir. Ratusan hektare sawah dan permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter akibat luapan Sungai Citandui. Menurut warga, air mulai naik dan masuk ke rumah warga sejak Rabu dini hari. Warga pun langsung mengamankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Meski banjir merendam bermukiman, namun warga enggan untuk mengungsi dan memilih untuk bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Dua pajak. Pajam dua ya? Terus ibu gimana? Apa kaget apa gimana? Kaget lah, iya pasti kaget. Apa yang dilakukan? Ya kemas barang-barang dinaik-naikin yang kira-kira terendam banjir itu langsung dinaikin garang. Kawah itu sekitar 400 hektare dan rumah itu sekitar 150 kakak untuk rumah. Sampai saat ini gimana kondisinya? Sampai saat ini yang sebagian sudah mulai tidak terendam, yang sebagian lagi masih banyak sekitar 100 rumah yang masih terendam. Banjir terjadi akibat Sungai Citandui meluap. Selain karena curah hujan tinggi di wilayah Pangandaran, banjir kiriman dari wilayah lain seperti Tasik, Ciamis, dan Banjar juga membuat tanggul perbatasan jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Warga berharap pemerintah setempat memberikan bantuan berupa obat-obatan ataupun sembako karena banjir membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, INews, melaporkan.